Halo guys, David disini, dan ini adalah iPhone 13 Pro Max warna Sierra Blue yang harganya 2 juta. Damn! Buat yang belum ngeh, tentu aja ini adalah iPhone KW ya, atau bahasa gaulnya itu iPhone HDC. Udah kayak jadi tradisi lah, kalau tiap ada iPhone yang baru keluar, pasti bakal ada versi HDC-nya, karena laku. Bisa diliat orang, wih pake iPhone nih, dengan harga yang kurang dari sepersepulunya. Bisnis geng sih memang nggak ada matinya ya, manfaatin sifat manusia yang pengen ngerasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, supaya anda nggak kegocek, sebagai penonton gadgetin yang bisa dibilang ya lebih ngerti lah ya, biar bisa bedain mana iPhone asli, ini iPhone yang asli, ini iPhone yang palsu, bakal kita coba compare semirip apa, dan harus liat bagian apa buat nentuin status HP-nya. Saya juga penasaran soalnya, soalnya kalau diliat dari kotaknya, jujur aja saya susah banget buat bedain. Dari kotaknya doang ya, ini keliatannya mirip banget, kalau misalnya harus nentuin yang mana yang asli, yang mana yang palsu, ya nggak ada orang yang bisa 100% nentuin mungkin ya. Sebagai pemanasan, kita main game dulu, ini udah kayak acara apa, outbound aja ada pemanasan ice breaking dulu. kita coba bandingin yang mana yang asli, dan yang mana yang palsu. Coba! Kalau dari depan, dan kalau dari atas, ini bisa keliatan yang mana yang asli, yang mana yang palsu, silahkan anda tebak. ya ini yang AW. Saya kasih tau dulu, kalau saya nggak bakal ngasih link pembelian nih HP di deskripsi ya, jadi jangan nanya. Saya nggak dukung anda beli barang beginian, mending yang asli aja. Pilihan HP ada banyak kok Android atau apa, dan anda bisa cek di Tokopedia langsung. Di sana pilihannya lengkap, dan ada jaminan harga termurah. Kalau anda bisa nemu harga yang lebih rendah di tempat lain, Tokopedia bakal kasih hadiah. Lumayan. Buat buktiin, linknya saya langsung taruh di deskripsi. Tinggal klik aja sekarang, kita coba fokus ke si HDC ini dulu. Kita coba liat kotaknya ya. Buat yang tadi salah, buat nentuin yang mana yang asli, yang mana palsu, kita coba bandingin. Kiri ini palsu, kanan ini asli. Kalau dari beratnya, saya bisa bilang yang asli itu sedikit lebih berat, cuma nggak sejauh itu kalau anda nggak tau perbandingannya, mungkin bakal agak susah ya. Paling bedanya 20an gram doang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari warnanya, warnanya juga susah dibedain sih. Kayak gitu susah dibedain loh. Warna Sierra Bluenya, ini cetakan mereka, orang HDC mungkin udah hasil jual banyak HP yang kemarin-kemarin, jadi mesin cetaknya udah lebih bagus ya. Cuma mereka tetap nggak bisa cetak detail-detail banget. Anda ngeliat nggak? Misalnya di bagian kamera ini, kalau yang asli kalau kita putar-putar, dia ring kameranya dan bagian framenya ini agak mengkilat. Bisa kelihatan ini cahenya berubah. Sementara kalau yang ini, ya dia cetakan-cetakan biasa doang. Nggak ada kilauannya sama sekali. Dari cetakan sih itu aja sih. Soalnya dari atas bawah, kelihatannya ini sama-sama mengkilat, terus dari sini mengkilat. Dari sini mengkilat. Ya ini detailnya kurang sedikit lagi sih. Saya bukan kasih saran ke orang HDC buat improve buat selanjutnya, tapi harus diakuin dari kotaknya kelihatan meyakinkan. Terus di bagian atas, di sini yang asli ada tulisan iPhone 13 Pro Max, ada pilnya, sementara ini nggak ada. Tapi di bagian bawah, di tulisan sini semuanya mirip. Dari coba, tunggu ini yang mana yang asli, yang mana palsu tadi? Oh ini. Dari tulisan-tulisannya juga di copy banget, walaupun jenis fontnya beda ya. Kalau misalnya yang HDC ini dia fontnya sedikit lebih gede, sementara yang asli dia lebih kecil. Cuma itu nggak bakal terlalu diperhatiin orang lah. Dan yang saya nangkep, kalau misalnya iPhone HDC, pas kita ngangkat HPnya kayak gini doang, sep! Sementara kalau iPhone asli, dia ngangkatnya se... Jadi ada proses harus naikin, seolah-olah kita lagi disambut buat sesuatu yang luar biasa. Kita buka kotaknya memang udah dirancang kayak gitu oleh Apple. Itu salah satu trik yang bagus juga, semua brand HP sekarang ngikutin. Tapi kalau HDC sendiri, lumayan nyangkut lho. Gue kirain langsung... Hmm... Kalau ini... Oh... Ya sedikit lho. Sorry bal, HP logo gue bantu. Oke lanjut. Kita coba lihat si HDC-nya. Wow ini... Dari penampilan harus diakuin ini bagus banget. Dari bodinya kerasa halus, terus dari logonya juga kerasa dari kaca yang lumayan keset, kilauannya juga oke. Dari bagian kameranya juga ini doff, ini glossy, kelihatan mirip banget ini sama iPhone 13. Kecuali di bagian ini ya, entah kenapa mereka ada ngasih kayak segel gitu. Mungkin yaudahlah kita lepas aja. Wah! Kalau dilepas bakal ada bekasnya, terus di bagian layarnya sini juga ada tempelan kayak spare part-spare part kayak gitu. Ini kita lepas juga biar nggak kelihatan jelas banget. Cuma saya harus bilang kalau misalnya orang yang nggak pernah megang iPhone target dari HDC ini, mereka bakal kagum sih. Soalnya dari bagian sisi-sisinya juga kelihatannya bagus. Terus ini rata, terus dia mengkilat, terus tombolnya... Tombolnya beda sih, tombolnya nggak terlalu enak dipencet. Dari bagian kiri juga... Dari penampilan, kalau kita nikmatin pakai mata doang, HDC ini bisa dibilang 10 sama sekitar 80% yang asli, bahkan 90%. Dan itu sesuatu yang memang jadi target orang yang beli HP ini. Dari penampilan, buat nipu orang kalau ini adalah iPhone. Perbedaan pertama yang pasti build quality-nya. Build quality itu kan kita harus pegang, kalau kita lihat doang nggak kerasa. Kalau yang HDC kita ketok kayak kerupuk, ada suaranya lumayan melengking atau apa, tapi kalau yang asli kita ketok... Wuh! Serasa ngetok batu. Karena dia memang berasa solid banget. Jadi kalau misalnya anda lagi ditaorin orang HP yang... iPhone yang murah banget, ketok aja dulu. Beda banget suaranya. Terus kalau misalnya kita lihat... Bodinya sih, finishing-nya juga bisa dibilang 11-12 sih. Coba kalau angle-nya kita bedain... Ya sih, kalau yang asli sedikit lebih biru lah. Cuma nggak sejauh itu. Kalau nggak ada perbandingannya, bakal susah buat dibedain. Kalau kita lihat kameranya, si yang iPhone asli, dia kelihatan gede-gede lensanya. Karena salah satu keunggulan dari iPhone itu kan memang dari kameranya. Sementara kalau yang KW ini, buletannya kecil banget. Ini pun saya nggak yakin dia ini works atau nggak. Ini kecil, ini kecil... Sementara kalau ini gede dan ini gede. Kalau yang KW, dia lensanya agak sedikit kebiruan. Sebenernya bagus sih kalau dari visual, wah biru gitu ya. Cuma entah ini kualitasnya kayak gimana, soalnya kalau yang asli, dia lensanya ada sedikit bayangan-bayangan warna ungu aja. Ini serasa dikasih... Apa? Serasa dikasih bola bekel atau kelereng. Atau kasih plastik Mika ya. Kalau dari flash juga dia agak beda cuma nggak sejauh itu bedanya. Dia kelihatan agak dangkal aja sih, kayak nggak terlalu tebel. Sementara LED flash yang asli, dia lebih tebel. Kalau dari feel nekennya, ya susah sih buat gambarinnya. Kalau ini dia kerasa lebih enteng, kalau dia kerasa lebih meyakinkan kalau yang asli. Terus apa lagi? Sama aja sih sisanya. Wow, emang penampilan bagus banget sih. Sekarang kita hidupin aja. Kalau udah neken tombolnya, bakal berasa kok kalau ini bukan iPhone beneran. Cuma dari startupnya, langsung logo Apple loh. Terus poninya juga kecil loh. Ya dia kelihatan simetris. Terus kalau dilihat dari depan, ketebelan bezelnya juga bisa dibilang mirip. Dari bezelnya juga dia kelihatan nggak terlalu jauh beda. Tapi memang agak sedikit lebih tebel kalau yang HDC ini. Dari wallpapernya, udah iOS 15. Ini dari shortcutnya... Oh ya dagunya juga ya bener. Ini Iqbal perhatiin banget soalnya dagunya ini salah satu bagian yang jadi kelemahan Android juga. Kalau iPhone mereka kayak udah patenin seluruh bordernya ini bisa sama-sama tipis. Nggak ada bagian yang lebih tebel. Tapi kalau Android, biasanya memang dia bagian dagunya bakal sedikit lebih tebel dari bagian yang lain. Karena teknologi lainnya nggak harusin kayak gitu. Kalau mereka nggak bisa niru karena Apple udah patenin. Di sini ada shortcut ke kamera. Nggak bisa. Jadi ini... Uh! Kayak agak bergetar gitu kalau saya ketok bagian sini. Kayak bisa lep. Kalau jatuh kayak buyar semua bisa. Terus kalau dari sini juga nggak bisa gitu. Ini jadi shortcut ke flashlight. Ini shortcut ke kamera. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Eh? Oh! Bisa loh. Tapi... Harus di swipe. Kalau kita swipe enggak deh. Agak aneh ya. Gimana bal? Ada widgetnya. Ini iOS 15 banget nggak sih? Coba kita tekan kalender masuk kalender. Terus kalau misalnya kita tekan ini weather harus connect internet dulu bisa search city. Berarti udah bener. Kok hebat ya? Ya iOS 15 loh. Terus kalau misalnya kita ke app drawer ada... Wow! Hebat, hebat. Siapapun walaupun saya nggak terlalu rekomenin tapi... Saya selalu sih sama komitmen dari orang yang bikin HDC ini. Semuanya ditiru. Ini sampai startup screennya juga sama. Kalau kita tahan dia keluar kayak gini. What? Kayak gini. Ini pengalaman iOS banget sih. Dark mode. Terus night shift. Night shift nggak. True tone. Ya nggak sih. Warnanya nggak berubah nih. Terus kalau kita volume bisa langsung... Ini mungkin abis ini developer Xiaomi langsung... apa kontak orang HDC. Eh lu bisa bikin kayak iPhone ya? Sini dong. Kami butuh orang kayak gitu soalnya. Terus disini kalkulator. Nyirip. Awalnya gua pengen banyak ngelucuin HDC sih. Tapi pas udah masuk ke sini jadi lumayan kagum. Tentu aja spek dari HP ini sama sekali nggak bisa dibanggain ya. Saya harus lihat dulu di lapaknya dia jualnya kayak gimana speknya. Ini saya coba bacain speknya. Ini penjualnya harusnya jujur ya. Ini layarnya 6,7 inci. Layarnya HD. Full screen. You like original. Lumayan mirip original sih coba. Kita bandingin. Kalau kita bandingin bentuk dari layarnya. Memang kelihatan lumayan original. Lumayan ya saya bilang karena bezelnya dia lebih tebel. Terus kalau dilihat dari kamera depannya juga. Kalau HDC ini kamera depannya jelas kelihatan banget. Kalau si iPhone dia nggak terlalu kelihatan kamera depannya. Tampilan fisik 1 banding 1. Like original. Prosesornya MT6595. Terus baterenya 2100 mAh. Buset. Ini HP tebel loh. Gede loh. Tapi baterenya 2100 doang. 4G. RAMnya real 2GB. Memori internalnya 16GB. Silahkan dipake. 16GB jaman sekarang 2GB buat Android. Pake aja. Ini kalau Android di bawah sejuta pun susah jualnya. Tapi ya anda beli ini bukan buat pake HPnya sih. Kamera depannya 5MP. Kamera belakang 13MP. Booting kayak original. Apps kayak original. Dan HDC. Jadi sekarang kita coba tes kameranya. Mau perlu dibandingin sama yang asli nggak? Sadis lah ya. Hah nggak apa-apa? Oke. Saya harus minta izin Iqbal soalnya dia lumayan kesel mungkin ya. Wah gila kok ada HP 2 juta bisa mirip kayak HP kesayangan gua nih. Wah ini kalau di lab dari findernya aja udah parah sih. Soalnya HP sejutaan sekarang Android lebih bagus dari ini. Kalau anda nyari kualitas HP ya jangan beli yang ini. Sekali lagi ini orang yang beli HP ini cuma yang pengen gayanya doang. Mungkin bisa buat film. Atau kalau film pake ini dan ketahuan agak malu-maluin sih sebenernya. Apalagi kalau filmnya high budget. Kalau misalnya bikin iklan orang salvok. Malah kalau ketahuan malah brandnya kelihatan kok kayak asal-asalan sih brandnya. Pake iPhone kok yang KW sih. Bahaya juga malah. Ya mungkin buat itulah tugas sekolah. Mungkin buat tugas sekolah. Atau buat di pamer-pamer di TikTok sih sekarang banyak sih. Yang apa? Pertemanan kita cuma iPhone. Sisanya nggak boleh. Itu banyak. Terus kalau sini ada ultrawide nggak? Soalnya kan ini ada 3 kamera nih. Tapi di iPhone sebelumnya ketahuan kalau itu fake semua. Nggak bisa dipake. Kalau di sini dia bisa. Foto. Ini kan 1x. Terus 2x. Ini kayaknya digital zoom. 1x 2x. Yup! Nggak bisa. Jadi memang isinya cuma 1 kamera doang. Sisanya ini fake tempelan doang. Wuh! Kamera 5 megapixel. Ya gini nih. Agak hijau sih bawahnya. MagSafe bisa nggak? MagSafe. Nope. Ya ini harga MagSafe-nya aja udah setengah HP-nya. Nggak mungkin dia suka. Ya jadi gitulah. Unboxing iPhone HDC. iPhone 13 Pro Max. Sierra Blue yang KW. Sebenarnya jujur aja. HP ini ngelebihin ekspektasi saya. Karena saya udah tau kalau speknya bakal. Ya jelek banget. Terus softwarenya juga ya pastinya bukan iOS. Tapi dia bisa manjain mata saya sih. Dari penampilan belakangnya. Dari kotaknya. Dari aplikasinya. Semuanya bisa nalorin visual ala-ala iPhone. Cuma kalau anda nanya experience ya jelas. Ini jauh 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 beda. Anda nggak bisa bilang anda pakai iPhone kalau anda pakai ini. Kalau misalnya anda jujur ya. Tapi kalau misalnya anda pengen ya niatnya. Buat gaya-gayaan doang. Buat apa anda saya kurang tahu buat apaan HP kayak ginian. Ya silahkan aja itu duit anda. Tapi saya nggak ngerekomen. Jadi gitu aja dulu. Unboxing buat iPhone 13 Pro Max HDC Sierra Blue. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Suaranya sih. Lucu. Wah. Kayak mukul baskom sama mukul gendang. Beda. Buletnya beda. 発ok Nope. Sudah. Gede pagat. Robot.